Kita wali informasi siang hari ini dari puluhan kios di pasar Cibodas, Cianjur, Jawa Barat yang hangus di lalap api. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. 30 kios di pasar Cibodas, Cianjur, Jawa Barat kini hanya tinggal rangka. Sejumlah barang dagangan juga ikut terbakar. Kios menjajakan berbagai dagangan mulai dari rumah makan, toko pakaian, hingga toko kelontong. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Lokasi kini dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, namun dugaan sementara dari penyebab kebakaran ini akibat hubungan arus pendek listrik. Kebakaran terjadi pada Sabtu pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Api yang bermula muncul dari salah satu kios, kemudian merembet dengan cepat ke kios lainnya. Bahkan pemilik kios tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah menurunkan tiga unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Dan kami akan berbincang langsung dengan Kepala Desa Cimacan, Bapak Deden Ismail. Selamat siang, Pak Deden. Pak Deden, apakah ada korban jiwa dari kebakaran ini, Pak? Alhamdulillah dari musibah ini kebakaran ini tidak ada korban, Bu, sedikit pun. Alhamdulillah warga masyarakat sehat semua. Alhamdulillah. Cuma kemarin mungkin ada yang sok ya, satu orang. Itu masuk, kita langsung pakai ambulan ke rumah sakit, Bu. Alhamdulillah, tapi sudah tertangani, Bu. Pak, ini puluhan kios terbakar. Bagaimana, apakah mereka mendapatkan tempat berjualan sementara sembari lokasi tersebut dibetulkan seperti itu? Insya Allah, Ibu. Kita sudah berkoordinasi dengan UPTD Dinas Perdagangan yang diperintahkan langsung oleh Pak Bupati Cianjur bahwa sebentar lagi nanti ada sebuah relokasi, Bu. Relokasi untuk para pedagang yang memang terkena musibah kurang lebih 30 kios ya, sampai dengan pemiliknya 21 orang. Seperti itu, Bu. Baik. Informasi sementara yang kami dapatkan penyebabnya adalah konsleting, harus listrik. Bagaimana, Pak, hasil investigasi hingga saat ini? Untuk sementara, Bu. Kita masih menunggu penyidikan daripada tingkat kepolisian bahwa itu belum ada sebuah keputusan bahwa itu dihasilkan akibatnya oleh apa. Kita belum bisa menerima informasi secara seutuhnya, Bu. Pak, ini kan merupakan tempat berjualan. Banyak sekali kiosk di sini. Ini bagaimana untuk kerapihan dari kabel listrik sendiri mungkin? Apakah rutin diperiksa? Oke. Untuk masalah kabel listrik yang berjatuhan, mungkin kita sudah berkoordinasi juga dengan PLN, Bu. Supaya nantinya kabel-kabel yang kemarin terkena musibah juga, karena terbakar juga, mudah-mudahan ini bisa dibereskan secepatnya, Bu. Terima kasih. Baik. Berapa, Pak, kerugian yang terjadi akibat kebakaran tersebut? Setelah perkiraan kita bahwa musibah ini kurang lebih di angka 500 juta, Bu, mungkin ya. 500 juta setelah kita hitung-hitung. Baik. Terima kasih atas informasi dan waktunya. Semoga segera ditemukan tempat relokasi agar pedagang bisa kembali berjualan. Terima kasih.